Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini, channel Nasib dan Hoki akan membahas mengenai beberapa bunga pembawa rezeki, di mana menurut Primbon Jawa memiliki khasiat gaib khusus untuk mendatangkan kekayaan. Tau kapan jenengan bahwa alam semesta memegang peranan penting dalam kehidupan manusia? Alam semesta memiliki kekuatan dalam menyediakan kelangsungan hidup, kesejahteraan, bahkan sampai pada kekayaan dan kemakmuran semua makhluk terutama manusia. Sari pati dari kekuatan alam semesta ini, banyak diserap dan menyatu di dalam salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang panjenengan kenal dengan nama pohon atau tanaman. Pohon dengan jenis tertentu, akan memusatkan sari pati alam semesta yang diserapnya dalam wujud bunga yang akan muncul pada waktu-waktu tertentu. Berikut ini adalah bunga yang dipercaya memiliki energi alam semesta untuk mendatangkan rezeki dan kekayaan menurut Kitab Primbon Jawa, di mana yang pertama adalah bunga dari pohon elo atau pohon ara. Pohon elo atau ara, atau juga disebut sebagai loa dalam bahasa Sunda, merupakan salah satu pohon yang disakralkan menurut kepercayaan dan agama tertentu. Pohon ini seringkali dibuat bonsai yang bisa memiliki nilai jual yang fantastis. Pohon elo dalam kebudayaan Buddha seringkali disebut sebagai pohon bodhi, di bawah pohon inilah dahulu kala Siddhartha Gautama duduk bersemedi hingga memperoleh pencerahan spiritual. Dan jika panjenengan lihat dalam kebudayaan Hindu, pohon elo disebut juga sebagai pohon dunia, yang akar-akarnya menjadi sumber dari sungai suci Saraswati. Pohon elo seringkali menjadi tempat untuk melakukan ritual tertentu, yaitu untuk mencari kekayaan dan jabatan. Banyak orang yang memburu bunga atau kembang pohon elo karena dipercaya memiliki kekuatan magis yang bisa menarik rezeki dan keberuntungan dari segala penjuru. Bunga pohon elo memiliki bentuk bulat dan besar. Hanya orang-orang pilihan yang memiliki hati bersih dan tulus saja yang bisa melihat dan memetiknya. Namun konon ada seorang pertapa yang pernah bisa memetik bunga ini setelah berpuasa pati geni selama 40 hari 40 malam. Bunga pohon elo, walaupun sudah panjenengan petik, tidak akan bisa layu ataupun busuk. Hal itu karena bunga pohon elo memiliki energi alam semesta yang sangat besar, sehingga membuatnya kekal dan abadi. Selain memiliki kekuatan magis untuk mendatangkan kekayaan berlimpah dan jabatan tinggi, bunga pohon elo juga bisa menjadi portal untuk masuk ke dunia gaib, sehingga apabila suatu saat panjenengan berhasil memetik bunga ini, sebaiknya panjenengan bawa dengan menaruhnya di dalam kain. Hal itu agar panjenengan tidak tersesat di alam gaib. Memiliki bunga pohon elo, juga akan membuat panjenengan lebih menyatu dengan alam semesta. Seringkali hal ini akan membuat mata ketiga panjenengan menjadi terbuka, sehingga panjenengan akan bisa menerawang hal-hal yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Jika panjenengan memiliki bunga pohon elo, biasanya juga akan memiliki kemampuan alami sebagai seorang penyembuh. Kemampuan ini tentu saja berasal dari energi alam yang tersalurkan melalui bunga pohon elo ke dalam tubuh panjenengan. Bunga pembawa rezeki dan kekayaan urutan yang kedua adalah bunga Wijaya Kusuma. Taukah panjenengan bahwa bunga Wijaya Kusuma pada zaman dahulu hanya bisa dimiliki oleh para bangsawan kerajaan saja? Pada waktu itu, bunga Wijaya Kusuma dianggap memiliki daya magis tertentu yang bisa melanggengkan kepemimpinan dan kekuasaan dari seorang raja. Dari kepercayaan yang sudah berlangsung sejak lama tersebut, banyak masyarakat hingga saat ini yang meyakini bahwa bunga Wijaya Kusuma adalah bunga yang bisa mendatangkan rezeki dan kejayaan. Banyak yang meyakini jika panjenengan secara tidak sengaja melihat bunga Wijaya Kusuma mekar di malam hari, maka kehidupan panjenengan akan bisa naik derajatnya, entah mendapat kenaikan posisi dalam pekerjaan, diangkat menjadi ketua RT atau RW, bahkan mungkin juga akan menikah dengan orang kaya raya. Bunga pembawa keberuntungan ini selain mendatangkan kekayaan juga bisa menetralkan energi-energi negatif yang ada di sekitar rumah panjenengan, menanam bunga Wijaya Kusuma di depan rumah, dipercaya akan meredam ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Bunga Wijaya Kusuma memiliki aroma yang disukai oleh para entitas gaib berenergi positif, hal ini bisa panjenengan manfaatkan untuk memagari dan menghindarkan rumah dari gangguan energi negatif, bahkan konon penguasa dari Laut Selatan, juga sangat menyukai bunga yang satu ini. Miturut cerita dari orang tua zaman dahulu, ada salah satu jenis bunga Wijaya Kusuma yang adalah jelmaan dari pusaka Batara Kresna, di mana bunga ini akan bisa menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal sekalipun. Bunga Pembawa Rezeki dan Kekayaan Urutan yang ketiga, adalah bunga serai. Tanaman yang panjenengan kenal sebagai bumbu dalam olahan masakan dan minuman ini ternyata memiliki energi supranatural yang dahsyat yang terletak pada bunganya. Konon, bunga serai hanya akan muncul selama periode 10 tahun sekali, dan tidak semua serai bisa mengeluarkan bunganya yang langka ini. Itulah sebabnya bunga serai banyak diburu oleh praktisi spiritual. Jika panjenengan suatu saat nanti berjodoh dengan bunga serai, maka bunga tersebut bisa panjenengan manfaatkan untuk menarik rezeki dari berbagai sumber kekayaan. Caranya adalah dengan menyimpan bunga serai tersebut di tempat yang sama dengan tempat di mana panjenengan menyimpan uang di rumah ataupun di tempat usaha. Bunga serai sudah dari sananya memiliki kekuatan besar untuk mendatangkan energi positif, sehingga tanpa doa dan mantra sekalipun, bunga ini akan tetap berfungsi mendatangkan berbagai hal yang baik. Namun jika panjenengan ingin menambahinya dengan doa, maka panjenengan bisa membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing, khusus untuk panjenengan yang beragama muslim, bisa panjenengan bacakan bismillah sebanyak 33 kali. Menyimpan beberapa halai bunga serai dalam jumlah ganjil di dalam dompet, dipercaya akan bisa meningkatkan aura kewibawaan dan karisma panjenengan, oleh sebab itulah bunga serai juga sering dipakai sebagai sarana untuk memperoleh jabatan. Bunga pembawa rezeki dan keberuntungan yang keempat sekaligus terakhir, adalah bunga bambu. Bunga bambu yang bisa mendatangkan rezeki berasal dari semua jenis bambu, dan panjenengan harus tahu bahwa bambu yang memiliki bunga biasanya adalah bambu yang sudah berumur sangat tua, sehingga bisa dibayangkan betapa banyak energi alam semesta yang sudah diserapnya. Batang bambu yang berbunga, juga adalah indikasi bahwa di tempat tersebut memiliki banyak aktivitas gaib, bahkan juga dipercaya ada tersimpan suatu mustika atau pusaka gaib di sekitarnya. Jika panjenengan ingin memakai kembang pring atau bunga bambu ini sebagai media penarik rezeki, maka caranya adalah sama dengan yang sudah kita bahas pada bunga serai, yaitu simpan di kotak uang atau dompet, bisa dengan doa ataupun tidak. Jika panjenengan tertarik untuk memanfaatkan bunga bambu sebagai media pelet foto jarak jauh, maka panjenengan bisa klik tautan video yang sudah admin siapkan pada kolom deskripsi. Nah demikianlah tadi video mengenai 4 bunga pembawa rezeki dan kekayaan menurut kitab Primbon Jawa Kuno, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan panjenengan. Sebagai penutup, admin mohonkan keselamatan dan kelancaran rezeki kepada Tuhan untuk panjenengan dan segenap keluarga. Amin. Terima kasih telah menonton!